Saudara terkait Pemprov Lampung yang mengebut perbaikan sejumlah ruas jalan. Kita akan bahas dengan pengamat Tata Kota Universitas Trisakti, Yayat Supriyatna. Selamat sore, Kang Yayat. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat sore, Mas. Kang Yayat, ini dikebut dalam waktu satu atau dua hari lah jalan rusak di sana. Bisa dilakukan seperti itu? Ini ajaib menurut saya. Karena tidak biasanya dalam pekerjaan itu harus memperhatikan dulu tingkat kerusakan. Jenis kerusakan ringan, sedang, atau berat. Kalau saya lihat ini kan mungkin agak seperti di asfal plastik ya, di pulas-pulas etik lah menurut bahasa Sunda itu ya. Nah ini menunjukkan persoalan teknis pekerjaan itu sekedar mulus di atas, tapi strukturnya rusak di bawah. Jadi dugaan karena Presiden datang ke sana bisa benar, Kang? Kemungkinan bisa benar, karena tidak ada anggaran. Biasanya itu kan melalui pelelangan. Kemudian ini dalam satu hari semua bisa diselesaikan, ini hal yang luar biasa. Karena saya yakin itu tidak ada perencanaan yang matang dan detail tentang tingkat kerusakannya. Karena kalau dilihat itu kategorinya itu udah tingkat kerusakan cukup berat ya. Karena ingat, kita tunggu saja seminggu sesudah Presiden berangkat, jalan itu rusak kembali atau tidak. Atau tunggu saja sebulan. Karena pertama satu, kerusakan jalan itu pertama karena beban volume lalu lintas. Tapi saya lihat itu banyak sekali truk-truk ukuran besar. Yang kedua, sistem drenasenya tidak ada atau buruk. Kalau kita lihat itu tadi dari gambar itu sama sekali jalan-jalan di sana tidak ada drenasenya. Sehingga tingkat kerusakan jalan cepat rusak. Dan ingat, intensitas curah hujan yang tinggi itu akan sangat mempercepat kerusakan jalan. Musuh jalan itu adalah air. Walaupun tadi dikatakan pemerintah Provinsi Lampung juga akan melakukan pengerasan terhadap jalan yang rusak itu. Ya, saya lihat perencanaan perkerasan itu kan kadang-kadang tidak sesuai dengan karistik jalannya. Nah, pertanyaannya kan begini. Mana yang diproyitaskan yang akan dibangun? Sekarang oke, ini untuk perkerasan awal gak? Tapi sekali lagi perlu diingat bahwa tingkat perkerasan itu akan sangat tergantung kondisi tanahnya. Ada gak penelitian tentang kondisi tanahnya? Jenis tanahnya apa? Tanah Lempung atau tanahnya di sana mudah bergerak? Kalau tanahnya dilihat tanah Lempung, itu otomatis. Kalau kena hujan, dia lembek. Kalau dia panas, kerasnya cepat. Tapi begitu kena air, langsung strukturnya berubah. Jadi lembek, kayak tanah liat. Artinya kan kalau benar-benar ingin memperbaiki jalan itu dan akan berumur panjang, butuh pebelajaran atau penelitian, analisa lebih panjang lagi. Dan juga biayanya tentu lebih besar kan? Tapi Gubernur Lempung ngaku anggaran itu baru turun. Bagaimana itu, Kang? Kalau baru turun, masa baru turun sehari, langsung sehari jadi? Di mana-mana kan perencanaan jalan itu kan masuk skala prioritas dulu. Kemudian ada gambaran teknisnya. Jadi perencanaan teknisnya kan harus dibuat. Ada pelelangannya, kontraktornya siapa, pengawasnya siapa. Kemudian pekerjaannya berapa hari. Dan itu kan akan terlihat sekali. Seperti gambar menunjukkan, disini banyak kubangan-kubangan. Itu udah cukup berat. Tidak hanya dengan perkerasan sebatas dikasih pasir dan batu saja. Kalau kondisi tanahnya, tanahnya mudah bergerak, atau tanahnya lempung, itu lembek itu. Apalagi kalau misalnya potensi airnya tidak ada saluran pembuangan. Kemudian otomatis kalau nanti dia hujan, air itu akan tetap berada posisinya di badan jalan. Dan jika diliktasi oleh kendaraan truk besar, itu lembek. Sebentar lagi dia akan turun. Jadi coba kita perhatikan saja. Kalau betul-betul nih anggarannya komitmennya dijalankan, kita tunggu. Karena disini sekali lagi, kan jalan-jalan disana tidak ada portal tuh. Jadi semua truk bisa lewat, bus besar bisa lewat. Sehingga kelas jalannya itu tidak diperhatikan. Volumen truk atau angkutan yang berapa ton yang boleh lewat. Dan itu sudah bertahun-tahun terjadi, Kang. Maksudnya sudah bertahun-tahun dalam keadaan rusak dan selama ini mungkin penegasan. Mungkin dilakukan pembiaran. Saya melihat sepertinya ada pembiaran. Atau alasan anggaran pemeliarannya itu terbatas, kecil. Tapi harusnya pemprovnya terbuka dong. Katakan kami kekurangan anggaran pembangunan jalan atau perbaikan jalan. Ini kan konteksnya perbaikan jalan. Bukan membangun jalan baru. Kalau perbaikan jalan itu sebutkan berapa anggaran setiap tahun untuk perbaikan jalan. Jadi ada terbuka. Kalau tidak ada terbuka, tidak menyebutkan berapa besar anggaran pemeliharaan itu. Itu kan tidak sekali pukul. Tiwa berat turun 750 miliar dalam satu bulan. Harusnya kan terinci jalan mana yang harus diperhatikan. Jadi saya hanya khawatir saja. Ini pekerjaan yang sekedar karena ada presiden mau datang. Tapi masyarakat perlu memperhatikan. Mari kita lihat kualitas perbaikan yang saat ini dilakukan dengan kemungkinan umur teknisnya. Apakah bisa bertahan dalam satu bulan, dua bulan, atau tiga bulan. Jangan-jangan tidak lama lagi. CLB katu cerita lama berulang kembali dia. Baik. Artinya nanti setelah presiden Jokowi pulang dari Lampung, kita juga akan kawal terus bagaimana kondisi jalan di Lampung. Terima kasih. Kang Yayat Supriyatna, pengamat Tata Kota Universitas Trisakti, sudah berbagi pandangan di Kompas Petang. Terima kasih Kang.